Selain memeriksa Kapolda Metro Jaya, dirut Jasa Marga Subakti Syukur juga terus diperiksa Komnas HAM. Usai diperiksa, Subakti mengaku CCTV di titik-titik tertentu di jalan tol Karawang tidak ada rekamannya, termasuk yang berada di kilometer 50 yang menjadi lokasi peristiwa penembakan. Menurut Subakti, dari 277 CCTV yang ada di sepanjang tol Karangan, hanya 23 CCTV yang tidak bisa merekam gambar pada saat itu. termasuk di kilometer 50 tempat kejadian perkara penembakan. Namun Subakti tidak menerangkan lebih jelas terkait CCTV yang tidak bisa merekam ini, apakah rusak atau memang tidak bisa merekam gambar. Sementara pihak Komnas HAM berharap keterangan dari Jasa Marga akan membantu upaya penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM atas peristiwa penembakan di kilometer 50. ...dan kami benar-benar mengucapkan... ...pagian ini adalah kami proses ratifikasi, kami dikasih kesempatan, dikasih penjelasan yang cukup detail, dan akan ada follow-up untuk mendetailkan kembali, dan kami benar-benar mengucapkan terima kasih Pak Widut atas keterbukaannya, atas informasi, bahkan kami dikasih beberapa informasi yang mungkin di publik juga tidak berbeda. Kita semuanya kita sampaikan secara ada prosedurnya, baik itu di kilometer 50 maupun di titik lainnya. Kalau kemudian yang mengenai CCTV yang dibilang rusak itu sebenarnya enggak, CCTV kita itu semua berfungsi. Jadi CCTV kita di Jakarta Cengambek dan CNWT Pukul di bawahnya itu ada 277 CCTV. Yang kemarin memang kebetulan terganggu itu bukan CCTVnya, CCTV itu berfungsi, tapi pengiriman datanya itu terganggu, itu hanya 23 CCTV dari kilometer 48, 49 sampai 72. Itu hanya yang dilacur di gerbang, di lain-lainnya, dan sebelumnya itu semua ada, jadi hanya sekitar 23. 23 itu bukannya enggak berfungsi ya, berfungsi, hanya pengiriman datanya berapa jam tergantung, karena waktu mau perbaikan hujan, karena itu kan harus dideteksi ya, pakai suatu alat.